What's up sahabat Rinae, balik lagi sama gue Brian Firesia Randa and today we're gonna make something special kalau kalian udah sering makan pasta ini kita mendingan bikin polenta nah jadi kita bakal bikin creamy polenta with grilled shrimp and Asian chimichurri let's go, let's make it alright sahabat Rinae, so kita udah masuk step pertama disini aku udah ada tersedia udang tadi aku beli langsung dari nelayannya juga yang gede-gede nih, udang pancet nah disini udah aku di shell dan juga aku bersihin kotorannya jadi udah bersih nih, tengahnya udah kita take out dan abis ini langsung kita marinate aja sama beberapa herb, aku udah ada thyme, udah ada oregano kalau kalian ada parsley, more than welcome to use it nanti juga ada lemon, garlic, olive oil basically simple aja, gak perlu ribet-ribet apa yang kalian punya and leave it for an hour in the fridge oke, langsung aja yuk kita potong-potong Pendenhut Rinae RHD 3154 BKR memiliki fitur plasma fresh dimana berfungsi untuk menghilangkan bakteri jamur, virus, dan micropartikel lainnya udah chop kasar gini udah tuang kesan next lemon ambil aja zestnya oke sahabat Rinae, udangnya lagi dimarinit kita tunggu sambil kita nunggu ini nih, kita mau bikin asian chimichurri let's go oke, silanthro terus sedikit aja kita gabungin dulu daun mint kita ambil juga daun-daunnya nah, ini sahabat Rinae semua herb-herbnya udah ready langsung aja semuanya kita blender let's go nah, kalau kalian mau pakai bumbu penyedap seperti apa, micin ataupun kaldu jamur boleh banget nanti kita adjust dulu ini red wine vinegar untuk memberikan asidik dan aromanya ini udah jadi nih sausnya sahabat Rinae nah, kalau mau lihat konsistensinya alright sahabat Rinae lanjut ke next step disini kita udah ada untuk proses pemasakan polentanya aku udah ada onion to give a little bit aromatics garlic a little bit butter to saurie and then juga beberapa herbs nanti jadi kita potong-potong dulu semuanya kita masak baru kita masukin milknya Dan masukin polen lainnya Kompor tanam Rinai RB72G memiliki fitur tempered glass by Schott Germany Memiliki hot forging brass burner head Jadi burner headnya itu terbuat dari bahan kuningan yang dilapisi keramik Sehingga membuat burnernya lebih tahan lama dan tidak berubah warna Ininya sudah tersweat kita ngomongnya Jadi termasak tapi dia tidak changing color Next step kita bakal masukin milknya Nah untuk masak polenta itu ada rasionya Basically ada polentanya yang satu ini empat Jadi rasionya satu banding empat Tadi aku pakai setengah cup polenta dan dua cup milk Dan disini kita masukin dulu milknya Nah semua milknya Nah tunggu milknya sampai boiling Baru nanti kita masukin si polentanya Oke saya baterai naik Ini seperti yang bisa dilihat udah mulai bubbly Udah mulai panas ininya Udah mau boiling Nah disini baru kita masukin Lower the heat And turn it masukin sambil di whisk Hmmmm More butter To make it more delicious Parmesan cheese Black pepper Salt Sugar Just tiny bit To give a little hint And freshness Oke saya baterai naik Seperti yang bisa kalian lihat beberapa komponennya udah jadi Polenta udah Sekarang tinggal kita nih udangnya Udah termarinasi Sekitar setengah jaman lebih Bau garlicnya, bau olive oilnya udah kecium Langsung aja kita sear The point is you need to have a really, 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 really hot pan To make a really nice crust And really nice color Tap juice Okay sedikit butter Alright, so polenta is done Shrimp is done, chimichur is done Now let's plate and eat Let's go I wish you guys can smell this Basically, the polentanya udah selesai The shrimp The chimichur, everything's perfect So guys, if kalian mau cobain Langsung aja lihat resepnya And jangan lupa untuk follow semua social media kita Otherwise, I'll see you again in another video Bye The night The night Terima kasih.